Hai semuanya welcome back to Secret Ticket Hunter channel teman-teman semuanya rasanya sudah lama ya kita nggak traveling saya sendiri juga terakhir traveling kira-kira bulan Februari berarti udah Februari Maret April Mei Juni sudah empat bulan nggak traveling ya memang saat-saat ini kita emang lebih baik ke nggak traveling dulu tapi bukan berarti kita enggak mengulas-mulas mengulik mengulik soal traveling biar kita tetap semangat last trip saya I was went to South Africa jadi kali ini yang akan saya review adalah bagaimana cara mengurus visa South Africa disimak baik-baik ya teman-teman kalian tahu nggak ternyata mengurus visa South Africa Indonesia itu nggak susah ternyata gampang sekali dan nggak mahal dokumen-dokumen juga sangat simpel menurut saya dibandingkan dengan mengurus visa-fisa yang lain teman-teman jadi pertama yang perlu digarisbawahi adalah untuk mengurus visa South Africa kita tidak harus datang sendiri ke tempatnya tapi kalau teman-teman pas memang kebetulan ada di Jakarta bisa datang sendiri tapi kalau misalkan repot atau rumahnya di luar Jakarta bisa dikirim siap pos ke temannya teman-teman ya kalau punya teman Jakarta dikirim siap pos kemudian bisa minta tolong untuk disubmitkan kita mulai ya yang mau saya share apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kita Afrika Selatan yang pertama adalah kita mengisi aplikasi visa POMB 184 dengan tinta hitam dan huruf kapital formulir itu bisa diunduh di link ini www.girco.gov.za slash Jakarta slash visa application dash bi dash 84 oke nah di isian itu ada satu hal yang menarik nanti ada opsi teman-teman mau single entry atau multiple entry saran saya kalau memang teman-teman benar-benar kesananya cuma single entry mungkin dalam tiga bulan ke depan setelah kesana nggak akan yang kesana lagi sebaiknya memang dicentang single entry saja karena kalau teman-teman mencentang multiple entry disitu akan ada permintaan dokumen tambahan yaitu itinerary kalau teman-teman siap dengan itu silahkan disubmit tapi kalau misalkan inginnya lebih simple dan memang kesananya single entry ya masukinnya aja single entry gitu biar lebih simple yang kedua dokumen yang harus disubmit adalah dua kali pas foto ukuran paspor berwarna jadi berarti backgroundnya background putih ya diambil dalam enam bulan terakhir tidak disebutkan ukuran sebenarnya berapa tapi kemarin saya sih submit tiga setengah kali empat setengah dua lembar backgroundnya putih seperti kalau kita foto paspor gitu yang berikutnya adalah kita submit reservasi tiket pesawat dari Indonesia ke Afrika Selatan dan kembali lagi ke Indonesia ya jadi kalau misalkan teman dapat promo tiketnya dari Singapura atau dari Kuala Lumpur ya kita harus provide juga tiket yang dari Jakarta ke Singapura atau Jakarta ke Kuala Lumpur nya kemudian ke Johannesburg atau ke kota-kota di South Africa yang lainnya misalkan di Cape Town Oke eh berikutnya surat keterangan kerja dari perusahaan jadi jika teman-teman bekerja di suatu lembaga atau perusahaan teman-teman bisa minta surat keterangan kerja bahasa Inggris yang menyatakan bahwa teman-teman memang pegawai dari perusahaan atau instansi terkait itu dan memang mau ke South Africa untuk traveling dan itu untuk menggaranti kita pasti kita akan kembali lagi ke Indonesia tidak untuk mencari pekerjaan di South Africa yang berikutnya adalah rekening tabungan selama 3 bulan terakhir jadi print out rekening tabungan 3 bulan terakhir berikutnya adalah kakak atau partu keluarga itu kalau bisa ditranslate karena kebetulan kemarin saya ditanyain dan saya udah provide translitannya dan Alhamdulillah lancar dan kemudian akte nikah ya akte nikah di akte nikah biasanya sudah nggak ada Inggrisnya ya jadi nggak perlu ditranslate kalau memang akte nikah yang jaman sebelumnya jaman dulu saya nggak tahu sih ada apa nggak akte nikah yang nggak ada Inggrisnya tuh kalau nggak ada Inggrisnya minta tolong ditranslate kemudian untuk anak ke dibawah 18 tahun submit juga akte kelahiran Oke yes semua dokumen itu ke plus paspor asli dan juga fotokopi dari paspor kita jadikan satu dokumennya dibenda dari satu kemudian teman-teman bisa drop ke ini alamatnya di GKBI kedutaan Afrika Selatan di gedung GKBI lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28 Jakarta jadi tidak perlu reservasi dahulu tidak perlu ngisi online dan lain-lain teman-teman tinggal tadi ngisi form dan siapin dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi terus langsung saja datang ke GKBI ada di lantai 7 diserta ada bapak security nya yang sangat ramah yang siap untuk memberikan petunjuk bagi teman-teman yang pertama kali kesana eh sharing pengalaman kemarin setelah sampai sana ketemu dengan bapak-bapak security nya super ramah tadi itu kita akan diarahkan ke loket yang ada di pojokan untuk menyerahkan dokumen-dokumen kita tadi oke begitu kita menyerahkan dokumen-dokumen kita tadi kita akan dipersilahkan duduk petugas di counter itu akan mencoba untuk mengecek atau mengidentifikasi apakah dokumen kita sudah lengkap atau belum nah kalau dokumen kita sudah lengkap maka kita akan diberikan nomor rekening ada ditulis gitu di satu kertas gitu ada ketika gitu kita akan diberikan nomor rekening kemudian setelah diberikan nomor rekening kita diminta untuk bank transfer ya jadi tidak bisa kita pakai mobile banking pakai handphone begini jadi kita harus mencari mesin ATM dan kita melakukan transfer payment via ATM jangan kuatir di gedung GKB itu di lantai dasarnya ada ATM jadi teman-teman bisa melakukan payment transfer disitu setelah teman-teman payment transfer kan ada ada scriptnya tuh ada ada resipnya nah bukti pembayaran dari ATM itu bisa teman-teman naik lagi ke lantai 7 dan teman-teman serahkan lagi ke counter petugas penerima dokumen visa tadi setelah itu ya sudah teman-teman akan disuruh menunggu untuk dihubungi maksimal 14 hari kerja untuk fisanya jadi jika teman-teman lokasinya di luar Jakarta bisa minta untuk bantuan untuk dikirimkan siap pos dengan menambahkan biaya pengiriman tentunya dan alhamdulillah setelah saya pulang satu mingguan begitu sudah dihubungin bahwa ya pisanya sudah jadi validiti tiga bulan karena saya memang centang single entry jadi approval nya memang single entry saya rasa cukup gampang ya teman-teman ya jadi daripada teman-teman memakai jasa pengurusan mungkin biayanya nanti lebih mahal jadi kalau mau berhemat nih kalau mau berhemat teman-teman bisa datang sendiri ke GKBI kalau untuk yang area Jakarta dan sekitarnya tapi kalau untuk yang di luar Jakarta kalau pengen berhemat dan punya teman atau punya saudara atau mantan tetangga yang ada di Jakarta bisa dikirim pos dan minta tolong untuk didropkan ke kedutaan besar Afrika Selatan jadi menurut saya petugasnya sangat ramah-ramah prosesnya lumayan simpel dan juga sangat kooperatif oh ya uniknya lagi di pisanya itu tulis tangan dan mati banget tulisannya itu yang yang punya saya ya jadi seperti itu pengalaman ke Afrika Selatan memang waktu itu saya mencari-cari referensi untuk pengurusan visa di web tidak begitu banyak yang mengulasnya jadi disini saya ulas semoga berguna bagi teman-teman yang mungkin sudah pegang tiket ke Afrika Selatan dan diri schedule karena pandemi ini lagi nyari-nyari referensi gimana cara ngurus visanya ya semoga berguna dan selamat mencoba dan semoga kita bisa jalan-jalan lagi secepatnya sampai jumpa dah Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram at Secret Ticket Hunter kamu juga bisa follow di at STH Open Trip sampai ketemu lagi selamat menikmati